Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno Jadi 7 bulan yang lalu, tepatnya bulan September 2021 Saya baru aja beli iPhone XR di PS Store Dengan harga sekitaran 5,7 jutaan Setelah saya unboxing sekaligus review Saya jadikan HP ini sebagai HP daily driver utama saya Sampai saat ini Setelah 7 bulanan berlalu, tepatnya sekarang Kalau kita lihat, harga dari iPhone XR ini udah mulai cukup lumayan parah turunnya Kemarin saya cek itu di PS Store, harganya itu sekitaran 4 jutaan Untuk varian yang 64GB Pertanyaannya, apakah ada kendala selama saya pakai iPhone XR yang saya beli di PS Store selama 7 bulanan ini? Di video kali ini, saya akan kasih experience alias pengalamannya Setelah pakai iPhone XR selama 7 bulanan yang beli di PS Store ini Sekaligus, video ini menjawab pertanyaan teman-teman Apakah iPhone XR masih worth it buat dibeli di tahun 2022 ini? So, daripada kelamaan, langsung ajao kita mulai videonya Let's go! Sejauh ini saya pakai, to be honest, memang tidak ada kendala yang cukup serius nih Dari iPhone XR yang saya pakai ini Dari segi tampilan, terutama dari segi desain disini terlihat sangatlah mulus Bahkan bener-bener nggak ada den ataupun minus sama sekali Bener-bener seperti like Neo gitu loh Memang sepertinya saya sangat beruntung banget ya Bisa mendapatkan iPhone XR dengan kondisi yang bener-bener like Neo Di bagian lensa kameranya pun juga disini nggak ada lecet sama sekali Pas waktu saya beli si iPhone XR di PS Store waktu 7 bulanan lalu Tapi yang cukup disayangkan disini ada den titik yang bekasnya itu cukup lumayan dalam nih ya Kalau misalkan kita perhatikan Memang ini adalah kesalahan saya Waktu itu saya bersihin si iPhone XR ini, eh malah lepas dari tangan saya Hal hasil HP ini mencium lantai ya Jadi ada sedikit bopeng seperti ini Kalau misalkan kalian lihat Kalau dari sisi lain, seperti tombol-tombol Disini saya merasa empuk banget sih ya dan nyaman saat dipencet Dari segi speaker-nya pun juga kalau saya lihat Lobang-lobangnya ini masih kelihatan bersih Dan call test-nya pun juga masih cukup oke banget Dari segi port juga ya masih bersih sih ya Dari segi lubang dan semuanya aman sih ya Portnya juga berfungsi dengan cukup baik Jadi nggak ada kendala sama sekali tuh Dari segi port USB Lightning Ataupun dari si speaker-nya ini Lalu untuk SIM card, disini masih aman jaya Masih kebaca sampai sekarang Entah itu provider 3, provider Telkomsel, Indosat Ataupun yang lain sebagainya Berarti, artinya iPhone XR saya ini IMEG-nya udah terdaftar Kalian juga wajib cek nih Kalau misalkan beli iPhone 2nd Melalui website yang ada disini Buat mengecek IMEG kalian sudah terdaftar atau belum Oh iya, ada bagian yang tertinggal Yaitu NFC Entah kenapa, disini terkadang NFC-nya susah Mendeteksi card 2x ya Alias e-money ya misalkan Sepertinya memang sensor NFC device saya Ini udah mulai melemah ya guys ya Jadi ya, untuk membacanya itu Agak sedikit lumayan susah Dan membutuhkan proses yang cukup lama Secara keseluruhan Dari segi bodi Tombol-tombol Lobang speaker Lobang charging Semuanya aman jaya Selama saya pakai 7 bulanan belakangan ini Sekarang kita beralih ke bagian layar Alias bagian depan dari si iPhone XR ini Sebelumnya kita bacakan dulu Spesifikasi sedikit layar dari iPhone XR terlebih dahulu Jadi layarnya ini memiliki diagonal sebesar 6,1 inch Bereselusi 828 x 1792 pixel Dengan panelnya yaitu Liquid Retina IPS LCD Jujurly dari segi layar iPhone XR ini tuh biasa aja Kalau misalkan kalian lihat dari segi spesifikasi Namun nyatanya saat digunakan sehari-hari Saya cukup nyaman sih ya Buat dipakai di outdoor Disney Layarnya masih terlihat cukup jelas Buat nge-game pun juga masih enak kok Dan masih sangat-sangat responsif Apalagi buat kalian yang suka nonton film Masih cukup oke Memang walaupun kita tahu sendirilah Layar dari iPhone XR ini belum pakai panel OLED Masih pakai panel IPS Tapi kualitas yang diberikan ini masih cukup bagus banget kok Dan beda banget dengan panel IPS Yang ada di Android 1-2 jutaan Jangan disamain nih guys ya Ini HP bisa dibilang layarnya IPS semi AMOLED lah ya Terus juga fitur-fitur lainnya Seperti True Tune disini masih bekerja dengan cukup baik Semua sensornya masih aman nih guys ya Entah itu sensor proximity Sensor fast unlock Ataupun yang lain sebagainya Masih aman jaya semua Dan masih sangat-sangat responsif Mantap lah ya Tapi disini ada satu kendala Yang dimana entah dari layarnya ini Atau mungkin dari tangannya saya yang kegedean Pas waktu saya pakai layarnya buat browsingan Chatting-chatting Ataupun penggunaan yang menggunakan keyboard Terkadang keyboardnya itu suka banget tipe nih ya Jadi kesannya kayak mistouch gitu Namun pas waktu saya cross check Disini aman banget kok Layarnya nggak ada bagian yang mistouch Cuman terkadang aja gitu loh Pas waktu ngetik menggunakan keyboard dari iPhone XR Punya saya ini Kadang-kadang suka banget nggak ketik gitu loh Ya mungkin tangan saya kali yang kegedeannya Atau mungkin sayangnya kurang profesional ngetik di HP Habis nggak punya dohi sih Jadi jarang main HP Lanjut dari segi performa Oke untuk performanya sendiri Si iPhone tenar ini udah memadai banget ya Buat dipakai sekitaran 2-4 tahun kedepanan lah ya Karena untuk SoC-nya dia pakai Apple A12 Bionic dengan 7nm Walaupun memang chipset Apple itu udah ada yang A15 Bionic Cuman ini nggak masalah Karena Apple A12 Bionic itu masih kencang banget kok Buat penggunaan sehari-hari lancar jaya Dan nggak ada kendala sama sekali Nggak ada nge-lag sama sekali Ataupun nge-freeze sekalipun Buat diajak nge-game pun juga udah lancar banget lah ya Apple A12 Bionic nggak usah diragukan Saya sangat suka dengan performa dari iPhone tenar ini Terutama dari segi SoC-nya yaitu Apple A12 Bionic Masih sangat recommended kok SoC yang satu ini Tapi memang jujurli saya kalau buat nge-game tuh nggak suka di iPhone Karena banyak banget faktor lain Seperti suhu Terus juga ukuran layar yang cukup kecil Jadi memang kalau saya buat main game itu nggak pernah di iPhone tenar ini Dan kalau buat main game saya lebih prefer ke Android sih ya Karena memang Android itu lebih enak aja gitu Entah kenapa Lalu dari segi baterai iPhone tenar ini memiliki kapasitas sebesar 2942 mAh Dengan dukungan fair charging hingga 15W Ya kapasitas baterainya cukup lumayan sulit buat penyebutannya Kenapa nggak dibikin 3000 mAh aja atau nggak 4000 mAh gitu loh Walaupun kapasitasnya cuma 2900 mAh aja Tapi SoT dari HP ini tuh bisa bertahan hingga 5-6 jam Buat penggunaan normal Seperti main social media, nonton film, nonton TikTok Terus juga browsing-an yang lain sebagainya Masih cukup bisa bertahan dengan lama lah ya Lalu untuk pengisian dayanya pun juga cukup lumayan cepat Berkat fair charging 15W Nah saran saya kalau misalkan beli HP second Pakailah adapter charging yang udah merek terkenal ya Seperti Ugreen, Anker, ataupun yang lainnya Karena memang kepala charging dari HP second itu pastinya bakalan OM ya Dan itu nggak recommended body pakai Terus juga untuk battery health-nya Disini saya cukup terkejut nih dengan HP yang satu ini Karena setelah saya pakai selama 7 bulanan Ini baterai health-nya cuma berkurang sekitaran 2% aja Wow, 2% aja Selama 7 bulanan saya pakai Padahal si iPhone 10 hari ini saya pakai agak sedikit lumayan barbar loh Ngecasnya pun juga nggak beraturan Berarti saya bisa berasumsi bahwa baterai dari HP saya ini adalah yang Ori Bukan yang AKW atau nggak baterai yang udah gantian Masih Ori bawaan pabrik Ya, itu dia alasan saya menjadikan HP ini sebagai daily driver Sekarang kita beralih ke bagian kamera Karena kamera dari iPhone 10 hari ini cukup lumayan oke nih Buat HP sekitaran 4 jutaan Nah, buat kamera belakangnya disini beresolusi 12MP Dan untuk kamera depannya beresolusi 7MP Buat hasil fotonya sih sebenarnya ini udah oke banget ya Kalau misalkan kalian asal-asal jepret aja Disini buat hasilnya bagus, kualitasnya juga cukup oke Detailnya pun juga cukup lumayan mantep nih kalau menurut saya Buat di pamer di Instagram juga udah oke banget lah Dan nggak malu-maluin, kualitasnya yang diberikan sangatlah mantul Buat bikin story IG pun juga udah ngoset diragukan lah Karena selama ini saya bikin story IG itu menggunakan iPhone XR ini Nah, cuman memang kalau misalkan kalian adalah seorang fotografer profesional gitu loh ya Yang membutuhkan mode-mode banyak Sepertinya iPhone XR ini bukan jawaban yang tepat Karena mode dari iPhone XR itu sangat-sangat minimis ya Dan tidak ada mode Pro Jadi kalian nggak bisa mengeksplore lebih banyak dari kameranya si iPhone XR ini Ya, paling buat asal-asal jepret aja atau nggak bikin instastory itu masih bagus banget kok Tapi disini ada yang unik nih Kalau misalkan kita rekam di resolusi Full HD plus 60fps Terkadang tuh untuk hasil kameranya ini agak sedikit lumayan mengecewakan gitu loh Mengecewakan dalam artian disini kadang-kadang tuh suka over exposure Jadi memang saran saya mendingan di resolusi Full HD plus 30fps aja Ketimbang di 60fps Karena sepertinya ini adalah bug Atau mungkin memang kartu HP-nya kali ya Soalnya bug belum di fix-fix sampai sekarang Ya, agak sedikit bingung sih ya Coba nih, penggunaan XR bisa aja tulis di kolom komentar ya Kesimpulannya, apakah iPhone XR worth it buat dibeli? Jawabannya sih HP ini tuh jujur ini masih worth it sih ya Karena memang harganya udah lumayan turun Turunnya itu bisa sampai 1,5 jutaan loh Dari pas itu saya beli Nah, kalau misalkan kalian memang memiliki budget yang lebih Saran saya memang ambil si iPhone 11 aja Soalnya spesifikasi dari iPhone 11 itu hampir lumayan beda ya Terutama dari segi SOC-nya Walaupun memang banyak bagian seperti layar itu masih sama seperti iPhone XR ini Yap, jadi memang kalau misalkan kalian punya budget lebih Ambil aja ya iPhone 11 Cuman kalau misalkan kalian punya budget pas-pasannya iPhone XR ini udah cukup banget sih ya Tapi ingat, saran saya ambil iPhone XR aja Daripada iPhone X atau nggak iPhone 8, 7 atau nggak 6 Ya, itu bakalan boros banget sih baterainya Jadi secara keseluruhan, setelah saya pakai iPhone XR selama kurang lebih 7 bulanan Saya cukup puas lah ya dengan apa yang diberikan dari HP yang satu ini Yap, mantap lah ya Sekali lagi, ini nggak disponsori oleh pihak PS Store ataupun pihak manapun Ini bener-bener pure pendapat saya pribadi aja guys ya Tapi kalau misalkan PS Store pengen Endor sih nggak apa-apa Langsung kontak di bawah aja ya Mungkin cukup sekian aja video kali ini Kalau misalkan kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya Bisa dilihat terus di kolom komentar Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Sintekno Jika teman-teman mungkin nonton pengen demkita Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya And bye-bye Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.